Halo bu, ketemu lagi sama aku Pandu Ya di video kali ini, aku mau, aku lagi nompok di ruang tua Ini salah satu tempat ngopi favorit di Bitar Nah pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi sama pemilik kedainya Tentang gimana sih secaranya bikin atau menyedup kopi manualku dengan metode V60 Yuk, cek it out Pertama ngapain aja mas? Pertama, aku siapin alat dulu Alatnya apa aja ini? Ini aku pakai Rio Visity 01 Terus aku pakai Malita Ini bukan promo ya Buat timbangannya ini buat apain? Timbangannya itu untuk mengukur ya kopi sama seal sebuah nanti Oke Terus itu? Ini paper filter, paper filter aku pakai ABK Paper filter Kenapa mas kok ditaruh teko kecil sendiri gak langsung dari itu ke... Susah nuangnya kalau pakai teko ini Jadi ada teko untuk keuang kalian bisa dipanasin Tapi aku lebih suka teko yang udah seperti ini dan aku gak mau manasin teko ini di kompor Ini teko kesayangan Ini kok kasih termometer Ya termometer mas ya Termometer Termometer suhu Buat apa ini? Untuk mengetahui suhu air yang nanti kita seduh di kopi Karena aku biasanya pakai suhu 80 liter Lebih suka di suhu 80 liter Nah ini kok di makan kopinya belum ada Ini aku tuang seperti ini untuk membasai paper Supaya basah Ya kan gitu Kata orang supaya dia air yang membasahi paper ini Ini akan dibilas paper jenis bleaching Karena banyak orang bilang bahwa Paper bleaching itu kalau gak dibasahi Aroma-aroma Aroma Rasa Rasa papernya itu akan mempengaruhi kopi Oh Seperti Tata oran Sambil menunggu suhu air dingin sesuai target Kita timbang dulu kopinya Aku standar biasanya pakai 12 gram Dengan nanti airnya 180 di atas anak Ya sekarang kita menggiling kopi Ini biasanya aku pakai ukuran 20 di ario fisik di grinder ini Kenapa aku pakai ukuran 20? Karena bagiku cocok di ukuran 20 Jadi Semakin besar ukuran grinder yang di albitu Maka Gizi itu akan semakin kasar Semakin kita di ukuran Gizi itu akan semakin halus Oke Sekarang kita masukkan Gizi kopi yang tergiling Kita pastikan di ukurannya 13,1 Oke lah Masih bisa di toleransi Pertama Aku mau memblooming Atau memanaskan kopi Mengembangkan kopi 30 ml selama 30 detik Terserah sebenarnya Bisa 20 Bisa 40 Itu tergantung resep Setiap Menyeduh Oh jadi ini timbangannya enak Detik aneh mas ya Ada Oh ini ada detik aneh Bisa dibeli di online shop bisa Banyak Harganya kisaran berapa sih mas Ini timbangannya Harga Kisaran 150 sampai Sampai tak terbatas Yang kedua Aku pakai 72 gram Itu kenapa mas Ada jeda jedanya gitu Raktun wang Aku tidak membiarkan Kopi itu terendam terlalu lama Terima oleh alih Karena Menurut pengalaman Biasanya Bila aku menyeduh Kopi itu terlalu lama Terendam Hasil kopinya akan Terlalu tebal Bukan Rasa pahirnya Oh Berarti Ngefek Ya Ngerasanya Ya Jadi ada waktu Ada waktu Air itu ter ekstraksi Kemudian burun Nah Aku membiarkan kopi itu Bernapa dulu istilahnya Hanya kenapa Enggak Membiarkan kopi itu terendam Oke Setiap menuang Punya cara tersendiri Untuk menuang kopinya Beda tuangan Beda hasil Beda yang megang Beda hasil Beda pengetahuan Beda hasil Enggak banyak Nah Seperti ini Aku nunggu dia Sampai habis Sampai benar-benar turun semua Setelah itu baru aku menuang lagi Oh Ya Ya Seperti yang aku bilang Aku tidak suka Kopiku Terlendam air terlalu lama Ya Siap Nah Seperti ini Kita tunggu Dia sampai turun Supaya Kopi yang tersendiri tadi Ya Istilahnya bisa istirahat dulu lah Sebelum di ekstraksi kembali Hingga ekstraksinya benar-benar Apa Maksimal Optimal Yuk Ekstraksi sudah selesai Nah Kita memeras kopinya Memeras airnya dulu Ini saya yang menipu Uwes mas Menopak Kayak kopinya Selebihnya seperti itu Tergantung biji kopi Tergantung proses kopinya juga Dan tergantung alat sendiri yang untuk menipu kopinya Banyak alat dulu kopi Banyak cara memproses Banyak ketang Selanjutnya apain mas itu mas? Setelah kopi jadi Kita menuang dibulas Sebelum itu Kita basahi bulas dengan Air panas tadi Supaya Bisa kopi jatuh kesini Tidak terlalu drastis Turun suhunya Jadi kita panas dulu Oh jadi Biar Makan suhu Aku paham Jadi suhu kopi yang sudah dituang itu Ketika gelas kan Kalau adem Otomatis kan Dia cepat dingin ya Yap Oke Itu ngefek dirasa juga kah? Tidak Sebenarnya rasa kopi itu Di saat panas dan dingin Dia mempunyai rasa yang berbeda Di presentasinya Karena Di saat panas Lidah kita kan Mengartikan panasnya kan Berbeda dari pada saat dingin Makanya itu Bila yang kita rasakan langsung dingin Tidak enak Namanya kotinya juga panas Lalu terakhir Tapi kan sekarang Populer es kopi Es kopi Karena dia dibuatnya Sudah dingin Oke Tidak lagi cerita kalau pakai itu Oke Kita tuang ya Ini tadi akhirnya Sekitar Mungkin 150 148 148 Oke Bisa dinikmati Oke Silahkan Oke Silahkan Oke Terimakasih Ini merupakan kopi arabica Budizet Yang tadi disedul dengan metode V60 Rasanya itu cenderung asap Hari tidak ada baiknya sama sekali Tapi Kalau cara menyedulnya Yang sudah diterangkan Masa dia tadi Ada yang salah Mungkin Karena terlalu lama Terendah Itu bisa jadi Kita Kopi ini bisa muncul Rasa baiknya Karena memang kopi Ropsa dan Arabica Itu rasanya memang berbeda Nah Ini di ruang-ruang Harga sekelas kopi Arabica Dan metode V60 ini dibanderol dengan harga 12 ribu rupiah Jadi Apakah kamu sudah pernah nyobain kopi arabica Yang tidak perlu pakai gula sudah bisa dirikmatin Tanpa harus takut main Kalau belum pernah Coba deh Berbeda yang kopi terdekat Kalau mau ke ruang-ruang juga bisa Tapi ada di Blitar Di Jalan Insinyur Soekarno Nomor 2272 Kepacen Vidur Kota Blitar Jadi Apa nah ya Ini mungkin Cukup Sekian video Secara menyedul kopi Jika ada pertanyaan Bisa tinggalkan komentar Atau nanti Mungkin ke depannya Kita akan bikin video tentang kopi lagi Bareng Mas Dadi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax